Assalamualaikum teman-teman semua Kali ini saya akan mendemonstrasikan Cara mengaplikasikan Aplikasi R-Ship Digital Secara online R-Ship Digital itu maksudnya Menyimpan R-Ship secara online Sehingga dapat Diakses atau dilihat Dimanapun berada Ini adalah alamat dari Websitenya atau URL Setelah itu Ini menu loginnya Ada username dan password Setelah itu pilih hak akses Ada dua hak akses Yaitu admin dan operator Admin sebagai pusat data Sedangkan operator adalah Sebagai petugas peng input R-Ship Baik langsung saja Sekarang saya masuk menggunakan username operator Usernamenya petugas Dan passwordnya juga petugas Di sini hak aksesnya Di sini hak aksesnya pilih menu operator Setelah itu klik login Ini adalah tampilan dari dashboard operator Dashboard Dashboard R-Ship saya Setelah itu data kategori Setelah itu password ganti password Mohon jangan diganti passwordnya Di menu R-Ship saya Ini kita upload R-Ship Klik upload R-Ship Setelah itu Tentukan kode R-Ship Anggaplah 123123 Nama R-Shipnya 234234 Pilih kategori Contohnya laporan Di sini keterangannya Laporan sebagai contoh Laporan 123 Setelah itu Pilih file File di sini Yang dapat ditampilkan di sini File gambar dan PDF File doc atau file excel Tidak bisa ditampilkan Bisa di upload bisa Cuma nantinya Tampilannya tidak ada Hanya bisa di download saja Sebagai contoh Kita klik Contoh surat ini adalah File PDF Setelah itu klik open Ini namanya file nya Klik upload Oke berhasil Ini yang baru kita buat File PDF Setelah itu klik lihat Ini adalah tampilan dari file nya File PDF Bisa di download Langsung bisa Setelah itu klik kembali Sekarang kita upload Contohnya di sini Kode R-Shipnya 345 Namanya 345 Pilih Kategorinya Laporan Disitu Keterangannya Laporan 345 Selanjutnya Pilih file Kalau tadi kita upload nya file PDF Sekarang kita upload nya file gambar JPG Setelah itu klik open Klik upload Ini yang baru kita upload Klik lihat Ini adalah file gambar yang baru kita upload Setelah itu klik kembali Sekarang kita upload Kode R-Shipnya Kode R-Shipnya 456 456 Kategorinya laporan juga Laporan 456 juga File nya Kalau tadi PDF dan JPG sudah Sekarang kita upload file doc Contoh surat keluar Klik open Setelah itu upload Ini adalah file doc yang baru kita upload Setelah itu klik lihat Nah disini tampilannya tidak bisa ditampilkan Hanya bisa di download disini Klik download disini Ini adalah hasil download nya Klik file nya Ini adalah tampilan dari File doc nya Setelah itu klik Kembali Ini adalah cara meng-input R-Ship sebagai operator Nah sekarang kita klik log out Sekarang saya akan login Sebagai admin Pilih hak akses admin Ini tidak saya bagikan ya Setelah itu klik login Dashboard kurang lebih sama dengan Tampilan Operator Data Kategori Data petugas Dan data R-Ship Ini R-Ship yang baru kita download ada 3 Disini ada Lihat Masih ingat ya Tadi PDF Yang kedua gambar Yang ketiga file doc Ya Kurang lebih seperti ini Cara menggunakan aplikasi R-Ship digital Setelah itu klik log out Demikian Demonstrasi Aplikasi R-Ship digital online ini Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton